Intro Baiklah pemirsa, inilah berita yang pertama Bantuan 1500 paket sembako dari gerakan masyarakat, peduli atau germas Diberikan secara simbolis oleh Ibu Hajah Teti Rohatining Sih Esos Anggota Dewan DPR RI dan langsung dibagikan kepada masyarakat Germas peduli merupakan sebuah gerakan masyarakat yang menginisiasi tentang pengumpulan dana Guna dibelanjakan dalam bentuk kebutuhan pangan yang nantinya akan dibagikan kepada para masyarakat yang membutuhkan Gerakan ini dibentuk oleh Pertamina Fuel Terminal Maos Cilacap Gerakan pemuda Ansor Maos dan pemerintah daerah kecamatan Maos Germas peduli bertujuan untuk menjadi wadah bagi para masyarakat yang ingin berdonasi Dan membantu para masyarakat yang tidak mampu dan yang mengalami kesulitan ekonomi Acara pembagian berlangsung di pendobo kecamatan Maos yang dihadiri H.E.D. Pertamina Fuel Terminal Maos, Ketua J.B. Ansor Camat Maos berserta jajarannya, aparat Dan dihadiri juga oleh anggota Dewan DPR RI Hajah Teti Rohatining Sih Yang memberikan secara simbolis 1.500 paket sembako yang langsung dibagikan kepada masyarakat yang sudah terdata Rencananya bantuan 1.500 paket sembako akan dibagikan ke 10 desa yang ada di Maos Cilacap Pertama penggeraknya dulu, penggeraknya dulu yang luar biasa punya program yang luar biasa Ditopang oleh CSR-nya dari pool terminal Maos, pertamina disini, ke atas bulan CSR-nya ini Untuk dari kita oleh kita, tadi kan sudah disampaikan bahwa ini program Bapak-Pati diperlukan di lapangan Yang tadi sesamkan, yang punya tenaga, ya tenaganya, mempunyai imunnya, mempunyai harta-harta nyata Tapi melalui gerakan yang luar biasa, kemudian gerbas yang ada di persampatan Maos ini Yang diperlukan oleh Kepala Desa Pemendek, bekerjasama, berusaha dengan pool terminal Pertamina di Maos ini Ternyata berjalan dengan luar biasa Tadinya satu desa Mas, tadinya satu desa, tapi dia ingin mencakup sekesempatan Ya, dengan penanganan COVID-19 lagi, mengapresiasi Yatu, saya pada bus tugas yang diperlukan masing-masing wilayah Kedua, saya pesan kepada masyarakat tetap memakai protokol kesehatan Maupun sekarang akan berlakuannya normal Kita tinggal selangkah lagi, masyarakat harus patuh, harus taat Karena kita sebetulnya sayang pada masyarakat di Kabupaten Jelancar Warganya diharapkan, jangan sampai dengan tidak ada pemutusan mata rantai, masyarakat kita sakit Bagaimana putaran ini adalah hari satu, kita wajib support untuk mengecon program masing-masing Alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya penonton ini, menjadikan barokam bagi semua orang yang disini Pak, kalau boleh tahu itu melalui program CSR ya Pak? Betul Pak. Boleh tahu nggak, kira-kira nominalnya berapa yang sudah tersalurkan atau terserap untuk kegiatan ini Pak? Untuk yang program CSR ini, kalau nggak salah, dengan saya dari Pak Gadis tadi, dalam waktu 2 bulan itu sudah terkumpul, saya sekitar kurang lebih 110. Itu dalam butuh rupiah ya Pak ya, belum yang dalam jepaku atau APD-APD yang berkaitan dengan COVID-19. Hajah Teti Rohati Ningsih menyampaikan apresiasi karena dengan adanya germas peduli hasil kolaborasi pertamanya Voil Terminal Maos, JP Ansor Maos, dan Kecamatan Maos yang menjadi sebuah wadah untuk penggalangan dana. Maka bagi masyarakat yang ingin ikut berdonasi bisa lebih mudah dan masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa segera mendapatkan bantuan berupa sembako. Dari Kecamatan Maos, tim seputar Cilacap memberitakan. Terima kasih telah menonton!